Pemisah seekor ular kobra jawa masuk ke rumah warga di Kabupaten Cianjur. Keberadaan ular berpisah tersebut membuat tim Damkar berhati-hati saat menangkapnya. Seperti itu dalam waktu satu pekan sebanyak 10 ekor ular berbagai jenis sudah ditangkap tim Damkar dari rumah warga. Tim Damkar Kabupaten Cianjur langsung mendatangi rumah warga di salah satu perumahan di Kecamatan Cilaku. Usai mendapat laporan adanya ular kobra jawa yang masuk ke dapur rumah warga. Ular berpisah ini membuat tim Damkar menggunakan alat pelindung diri lengkap karena saat ular dengan panjang 3 meter tersebut akan ditangkap dan dimasukkan ke karung, ular tersebut menyemburkan bisanya. Ular akhirnya bisa ditangkap dan dimasukkan ke karung selang dari beberapa jam. Tim Damkar mendapat laporan warga ada seekor ular jenis piton ditemukan masuk ke dalam kamar mandi warga. Tim Damkar kemudian menangkap ular tersebut. Menurut anggota Damkar Cianjur, dalam satu pekan terakhir fenomena ular masuk ke pemukiman warga sudah ditemukan sebanyak 10 ekor dari berbagai lokasi di wilayah Kecamatan Cianjur kota. Fenomena ini akibat cuaca di musim penghujan mengakibatkan ular menjadi tempat yang lebih aman. Jadi setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengutukkan bantuan dengan adanya gangguan dari hewan liar yaitu jenis reptil ular, jenis ulernya itu adalah ular kobra ya, ular kobra, kobra jawa. Nah itu kami dengan sikap dan siap langsung meluncur ke TKP dengan jarak jangkau kurang lebih ada 10 kiloan. Dan kami sampai ke TKP, ular memang sudah masuk di goth. Jadi ada di paralon di situ, ada masuk di paralon yang kami agak sedikit kesulitan. Selain itu hal ini diakibatkan diduga kurangnya mangsa di habitatnya membuat ular mencari ke pemukiman warga. Nantinya ular-ular yang sudah ditangkap ini akan dilepas kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Heri Setiawan, Bandung TV